Intro Oke, halo bos ketemu menekaruk aku Di video kali ini kita akan membuat sebuah blender Ikuti terus sampai akhir video Karena tidak hanya membuat blender saja Di akhir video saya juga akan mengujinya untuk membuat es kepal milo Seperti biasa alat dan bahan sudah saya tulis di kolom deskripsi di bawah video ini Yuk langsung tonton tutorialnya Tetapi sebelumnya teman-teman lebih baik mensubscribe dulu channel ini Dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video tutorial selanjutnya Oke, yang pertama kita siapkan toplesnya Dan ini dinamo atau DC motor Lalu kita buat lubang pada tutup toplesnya Kita akan membuat lubang dua kali jalan Pertama kita buat lubang kecil Lalu kemudian kita buat lubang yang besar Ya, kemudian DC motornya ditempel ke tutup Oke, selanjutnya kita butuh ini namanya terminal kabel Teman-teman dapat membeli di toko elektronik Beli yang ukurannya paling besar Kemudian kita butuh pisau blender Lalu kita butuh sumpit Fungsinya terminal tadi untuk menyambung Antara mata blender dan sumpit Lalu kita sambung ke dinamo Ya, proses penyambungan Dapat dilihat seperti di video Kemudian kita beri lem Agar laban kertas menjadi keras Lalu kita sambung Nah, seperti ini Jangan lupa kencangkan Oke, kemudian kita lem DC motor atau dinamonya dengan tutup toples tadi Kita campurin dulu Nah, seperti ini teman-teman Kemudian kita pasang mata blender Jangan lupa dikencangkan dengan obeng Oke Nah, cukup mudah kok teman-teman Oke, selanjutnya kita membutuhkan rumah baterai dan saklar Lalu kita tempel pada tutup toplesnya Kemudian kita sambung Semua bagiannya Seperti di video Lalu kita pasang baterai A3 ini teman-teman Nah, kita coba Ternyata sudah bisa berkitar Mudahkan teman-teman Kurang lebih prosesnya Seperti di video Dan inilah hasil akhirnya Terima kasih telah menonton Oke, selanjutnya kita akan coba untuk membuat es kepal milo Pertama kita masukkan milo secukupnya Lalu masukkan bubuk coklat Kemudian air hangat sedikit Lalu susu kental manis secukupnya Oke, lalu kita blender teman-teman Kita campur Nah, setelah tercampur Lalu kita siapkan es batu yang sudah diserut Kemudian tuangkan Tuangkan Lalu kita tuangkan sisa milo tadi Di atas es kepalnya Lalu tambahkan misis Lalu beri biskuit oreo secukupnya Dan hasil nyaskan seperti ini Buat blender Bisa untuk membuat es kepal milo teman-teman Tutorial macam apa ini Bagaimana teman-teman Bermanfaat tidak tutorialnya Jika bermanfaat Silahkan share video ini ke sosial media teman-teman Jangan lupa subscribe channel ini Nyalakan notifikasinya Dan see you next video